Polisi Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau mengamankan 36 kg kokain dari kawasan pantai Kecamatan Jemaja. Belum diketahui pemilik paket narkoba yang diduga hanyut terbawa arus laut dari perairan Kepulauan Riau. Paket narkotika ini ditemukan warga di tiga lokasi berbeda di kawasan pantai Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga yang mencurigai isi paket tersebut segera menghubungi petugas kepolisian setempat. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan paket mencurigakan tersebut ke Markas Polres, Kepulauan Anambas. Dari pemeriksaan polisi diduga kuat paket tersebut berisi narkotika jenis kokain. Paket narkotika yang ditemukan pertama seberat 25 kg. Petugas kemudian menemukan lagi paket seberat 5 kg di desa Landak, paket 6 kg di desa Teluk Kumbik. Belum diketahui pasti siapa pemilik paket narkotika tersebut. Diduga kuat barang tersebut terseret arus laut. Pertama sebanyak 25 bungkus jenis kokain yang dikemas dalam kemasan per kilo. Ini dihitung ditimbang 1 kg. Seluruh paket narkotika jenis kokain seberat 36 kg ini masih diamankan di Gudang Satres Narkoba Polres, Kepulauan Anambas. Dan akan dibawa ke Batam guna uji laboratorium lebih lanjut. Dari Kepulauan Anambas, Alfie Al Rashid.